selamat menikmati selamat menikmati klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah nah setelah itu kalian buka laptop dan komputer kalian kalian buka browser lalu kalian cari yang namanya rapid typing seperti ini kalian ketikkan rapid typing seperti ini rapid typing setelah itu kalian klik yang paling atas ada tulisannya download rapid typing 5.4 nah ini kalian klik setelah itu kalian download nah ini kalian download sesuai dengan komputer kalian ya kalau komputer kalian yang 32 bit kalian download yang 32 bit bang aku gak tau komputerku berapa bit cara lihatnya gimana nah cara lihatnya komputer kita berapa bit kita di bagian file explorer atau yang ini yang gambarnya folder ini nah kalian klik setelah itu kalian klik di bagian disk pc nah di bagian disk pc ini kalian klik kanan setelah itu kalian pilih property nah nanti akan muncul laptop atau komputer kita itu berapa bit nah munculnya di bagian mana di bagian sini di bagian sistem type atau tipe sistem ini nah kalian bisa lihat ini 64 bit jadi kalian download yang rapid toolnya yang 64 bit nah kalian tinggal klik download rapid typing 64 bit yang ini kalian klik setelah itu akan otomatis terdownload di bagian pojok kiri bawah kalau kalian menggunakan google chrome nanti akan otomatis terdownload nah jika sudah kalian tinggal klik untuk install guys kalian tinggal klik nah setelah itu kalian tinggal next next gitu guys kita klik next 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 kemudian kita pilih install nah setelah itu kita pilih finish nah setelah itu nanti akan muncul seperti ini guys ini aplikasinya rapid toolnya ini guys nah untuk membesarkan aplikasinya kalian klik yang bagian maximize windows yang ada di pojok kanan atas yang kotak ini kalian klik nah nanti akan full screen seperti ini nah ini kayak game ya guys ya aplikasinya jadi kita bermain sambil belajar mengetik 10 jari nah kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada keyboard dan ada gambar bayangan tangan ini jadi ini tuh lokasi tangan kita kalian bisa lihat tombol F sama D itu jari telunjuk sama jari tengah jadi kita posisikan dulu jarinya dari tangan kiri jari tangan kiri F sama D menggunakan jari telunjuk untuk F dan D untuk jari tengah nah dan tangan yang kanan jari telunjuk berada di J dan jari tengah berada di K jadi seperti ini nah sekarang kita mulai ya guys ya kalau kita mulai nanti akan ada di layar komputer kita F nah F kan ada jarinya warnanya hijau kita pencet F dengan tangan kiri F pakai jari telunjuk spasi spasi kita pakai jempol jempol setelah itu J spasi jempol dip pakai jari tengah des jempol lagi untuk spasi K menggunakan jari tengah K jadi kita lakuin ini pelan-pelan sampai tangan kita hapal nanti kalau tangan kita sudah hapal letak-letaknya bakalan cepat seperti ini guys nah disini kok tutorial juga baru belajar kok nah jika misinya sudah selesai nanti akan ada perolehan skor seperti ini nah ini kok tutorial dapat ekselen atau 100% nah disini ada nilai-nilainya kalau kalian lihat disini di detail statistik ini ada perolehan skornya nah disini ada perolehan skor juga terusan errornya apakah ada yang error ini hijau semua berarti tersentuh atau tertombol semua nah jika kalian ingin lanjut ke level selanjutnya kalian pilih yang next step setelah itu kalian pilih go to next listen setelah itu kalian pilih yang bagian tengah bawah ini go on enter nah udah kalian tinggal sering-sering main game ini nanti kalian bakalan lancar ngetik 10 jari nah ini ada di next level ada S, L, A di bagian layar monitor kalian kalian bisa lihat untuk S dan A itu menggunakan jari kelingking kelingking dan jari manis nah untuk tombol A menggunakan jari kelingking dan S jari manis dan untuk tangan kanan jari manis di L dan titik 2 itu jari kelingking seperti ini seperti ini ya guys ya nah sekarang kita coba praktekkan ya S spasi L eh salah kalau salah kita bisa hapus guys oke kita ulang lagi jadi kita pelan-pelan dulu aja guys biar apal dulu tangannya S spasi L spasi A spasi titik koma spasi S spasi L spasi A kayak gitu guys nanti lama-lama tangan kita akan terbiasa nah ini lumayan cepat dan disini excellent nah udah deh kalian tinggal next 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 sampai level tertinggi guys dan disini levelnya gak cuma simple seperti ini guys kalau kalian lihat di bagian atas ini ada basic listen nah ini tuh untuk basic guys nah disini ada pilihan levelnya ada basic ada shift key ada digit atau angka ada number path dan disini ini masih introduce ya atau perkenalan kalau kalian udah apal semuanya nanti bakalan ada level-level lebih tinggi lagi dari mulai beginner expert advanced dan testing nah misalnya kalian udah basicnya udah kalian coba semua nih udah hatam udah hafal kalian naik level ke beginner kalian klik di bagian beginner nah nanti huruf-hurufnya akan semakin banyak guys dan ini menjadi level atau tantangan tertentu untuk bermain game ini kita sekarang coba mulai FFGG 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 GG FFG FFG GFF DD FF DD FF Nah kayak gitu guys caranya Jadi kalau kita next Ini kita ke go on Kita sudah nyelesain Bakalan nambah hurufnya Nah ini baru introduce sama beginner Nah saran dari kotutorial Jika kalian masih 0 Masih 0 atau belum bisa sama sekali Ngetik 10 jari Kalian belajar di bagian introduce sama beginner Kalian fokus di dua ini Supaya apa? Supaya kalian tahu letak-letaknya Tangan, jari, dan hurufnya itu dimana Misalnya kita di listen 7 Di listen 7 itu C menggunakan tangan atau jari tengah Dan X menggunakan jari ini Jari kelingking Selain ini C Menggunakan jari tengah Desk Spasi Kemudian ini untuk Komah Menggunakan jari tengah Spasi X Menggunakan jari kelingking Spasi Titik Menggunakan jari manis Spasi Nah kayak gitu guys Jadi kalian Hapalin dulu Lokasi-lokasinya Jarinya ini harus di huruf apa Ini menggunakan jari apa Tangan mana Kiri atau kanan Kalian hapalin dulu Setelah itu Kalau kalian sudah hafal Baru naik level ke beginner Ke atas Beginner, expert, dan advanced Dan lain-lain Nanti kalian akan otomatis Terbiasa menggunakan keyboard Dengan 10 jari Kayak gitu guys Caranya guys Dan mungkin sampai segitu aja Videonya kotutorial Jika kalian ada pertanyaan Atau mungkin ingin berkos Tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah Video ini See you the next video Bye bye Oke kotoran bakalan belajar dulu Soalnya kotutorial belum jago-jago banget sih